Anda yang penting untuk ngelamar syaratnya Anda gak harus punya rumah Gak harus punya mobil Yang penting Anda satu Anda Adalah orang yang bisa menjadi imam yang bagus Kamai bagus dan di kedua Anda Orang yang mau kerja Kebetulan tema kami disini Di sore hari ini adalah tentang Permasalahan jodoh Jadi Jodoh itu kan banyak yang Bertanya-tanya Jodoh kita itu gimana Kemudian jodoh kita itu Kita Kejar, kita cari Atau kita Nunggu aja Tentang jodoh itu kan banyak yang bingung Masalah jodoh itu gimana Bahkan kadang-kadang ada yang bertanya Ini sekarang jodoh saya lagi ngapain Kita dulu pernah punya teman Teman kita ini Kebetulan Lama gak nikah-nikah Ketika teman kita ini lama gak nikah-nikah Akhirnya sering kita kerjain Kita sering bilang sama dia Jangan-jangan jodohmu sudah mati mungkin Jadi kamu yang masih hidup Jodohnya sudah mati Nah jadi jodoh itu Sebenarnya sama kayak masa depan kita Misteri Masa depan kita itu satu hal Yang misteri Namun Syariat Agama Islam Allah SWT Memang menciptakan manusia itu Berpasang-pasangan Berjodoh-jodoh Dikatakan dalam surat Ar-Rum Ayat 21 Dan diantara tanda kekuasaan Allah Ada Allah SWT menciptakan Bagi di dalam diri kalian Dengan sesama jenis kalian itu Ada pasangan-pasangan Pasangan laki dan perempuan Akhirnya disahkan menjadi suami istri Tentunya setelah melalui proses Setelah melalui proses Kenapa ada pasangan itu Ditas kuno ilaiha Agar kalian mendapatkan ketenangan Dan ada mawadah Dan ada rahmah diantara kalian Nah mawadah itu adalah Kalimat ekspresi cinta Yang lebih sering dengan urusan fisik Tapi kalau rahmah itu Dengan hati Ada lagi yang mengatakan mawadah itu Akan ada ketika pertama kali Suami istri ini mengenal Pertama kali orang itu menikah Maka orientasinya lebih banyak ke fisiknya Namun setelah berkumpul sekian lama Saling memahami Saling mencintai Maka yang ada adalah rahmah Bentuk cinta yang ada di dalam Di dalam hati Jadi intinya manusia ini Diciptakan berpasangan Ketika ada orang yang pasangan itu cocok Maka dinamakan jodoh Begitu Ketika ada orang Berpasangan dan akhirnya menikah Dan terus gak cocok Waliya Zubillah Maka dinamakan tidak Tidak jodoh Nah jodoh pun juga macam-macam Ada yang jodoh nanti Sampai di surga nanti Insya Allah Jadi di dunia Berumah tangga suami istri Nanti sampai di surga pun Juga suami istri Insya Allah rata-rata semuanya begitu Insya Allah Termasuk kita semuanya Insya Allah Namun ada yang jodoh Namun ada yang jodoh hanya selama Di dunia Nanti di akhirat Misalkan sudah gak berjodoh lagi Nah tentunya Kita semuanya pengen Ketika kita Punya jodoh Punya pasangan Itu jadi jodoh kita Jadi orang yang cocok sama kita Yang nyambung sama kita Setelah itu Kita ya Sehidup semati Kemudian setelah itu Bareng-bareng nanti Insya Allah Jadi pasangan bukan hanya Di dunia ini Namun juga Nanti sampai surganya Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau teman-teman Terutama yang laki-laki Mungkin kalian pernah Dengar pengajian-pengajian Tentang beda dari Beda dari itu Cantik dan lain sebagainya Dari itu Dengan keindahannya Dan segala macemnya lah Maka perlu saya sampaikan nih Terutama kepada teman-teman yang cowok Nanti istri-istri sholihah Yang ada di dunia ini Itu lebih Jauh lebih cantik Dibandingkan para beda Jadi untuk Para istri Anda jangan khawatir Bersaing dengan para beda dari Insya Allah Kalau Anda menjadi istri yang sholihah Anda akan lebih cantik Dibandingkan beda dari Dari manapun juga Nah Benda setelah itu Kita masih bicara tentang jodoh ya Untuk yang belum menikah Gimana? Ya jodoh itu ya Dia diperjuangkan Nanti ya diperjuangkan Nah kalau Anda seorang wanita Maka cara memperjuangkannya gimana? Ketika datang Orang yang sholih kepada Anda Maka Anda terima lamarannya Sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad Al-Fatihah Lio bersabda Dalam hadis Nah jika mendatangi kamu Baik orang-orang tua Untuk melamar putri kamu tentunya Orang yang kamu anggap baik Akhlaknya Kamu anggap baik Agamanya Riwayat yang lain Itu agamanya dan amanatnya Padahal yang kamu anggap bagus Agamanya dan amanatnya Maka nikahkanlah Kenapa? Karena apabila Kamu lakukan Takutnya akan terjadi Banyak fitnah Nah kalau misalkan kamu Nunggu Orang tua Dari perempuan ini Nunggu orang yang kaya Untuk nikahin putrinya Bukan orang yang baik Atau untuk yang Cewek-cewek itu Misalkan nunggu Cowok yang kaya Yang mapan Untuk menikah dengan dirinya Bukan cowok yang baik Nah eh terjadi Banyak Maaf Akan ada perawan-perawan tua Nanti Kenapa? Karena sibuk Mencari yang 100% Sesuai dengan selera Dan akhirnya itu Tidak pernah ada Jadi anda Kalau mau cari pasangan 100% Sesuai dengan selera anda Itu tidak pernah ada Sama sekali Yang ada Sudah 70% saja Sesuai dengan selera Itu sudah cukup Bagus Dan begitu lah Urusan jodoh pun juga sama Untuk yang perempuan Berjuangkan jodoh anda Dengan cara apa? Dengan cara Kalau datang orang yang baik Anda selidiki Agamanya bagus Amanatnya bagus Bismillah Semoga insyaallah jadi Imam yang baik Dalam kehidupan anda Anda sudah menyelidiki Tapi anda masih ragu Ini cocok sama siapa enggak ya? Anda masih maju mundur Maka langkah berikutnya adalah Laksanakan Solat istiqarah Nabi Muhammad S.A.W Mengajarkan Solat istiqarah Seperti mengajarkan Surat dalam Al-Quran Apa sih Solat istiqarah itu Solat istiqarah itu adalah Solat yang kita lakukan Ketika kita dalam keadaan Bimbang Untuk maju Atau mundur Untuk mengambil Satu keputusan Iya atau tidak Berangkat Atau enggak berangkat Anda dalam keadaan bingung Ragu Makin anda lakukan Adalah solat istiqarah Caranya Nabi Muhammad S.A.W Mengajarkan Solat Sunnah dua rokat Seperti biasa Kemudian baca Doa istiqarah Doa istiqarah panjang Anda bisa lihat Banyak di buku-buku Panduan solat itu banyak Tapi kalau anda pengen doa yang Dengan bahasaan Dengan bahasa yang mudah Boleh juga Dan doa ya Allah Ya Allah Kalau memang ini perkara yang terbaik bagiku Maka mudahkanlah Tapi kalau perkara ini Perkara yang enggak baik bagiku Maka Jauhkanlah ya Allah Dan pilihkan kepadaku yang terbaik Kalau sudah solat istiqarah Nanti Macam-macam Misalnya Kadang-kadang anda dapat Kemantapan hati Kadang-kadang juga Anda mungkin ada Mimpi-mimpi Yang mimpi itu berupa Betun 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 Itu cara memperjuangkan jodoh Utamanya bagi yang Perempuan Karena perempuan Sekalipun perempuan itu Kalau ngelamar Boleh Nah syariat itu Tidak menjelap perempuan yang ngelamar Dulu pernah Nabi Muhammad Selalu dilamar sama perempuan Pernah Ketika itu Sampai-sampai Ada yang menganggap Bingung kok Kok perempuan kok Enggak malu ya Dia Melamar seorang laki-laki Nah sahabat justru itu Perempuan yang hebat Nah bahkan dia melihat Kesolehan yang ada Diri Pada diri Nabi Muhammad Maka dia ingin menjadi pasangan Justru itu ada perempuan yang tenang Jadi Perempuan melamar Enggak apa-apa Jadi tidak menjelai syariat Tentunya Sesuai dengan Ada pada Di daerah Masih Masih Kemudian setelah itu Untuk laki-laki Anda juga harus Memperjuangkan jodoh Nabi mengatakan Lihat takhit ahadukum Talban syakiran Walisanan zakiran Wazawjatan mu'minatan Tu'inu ahadukum Ala amril akhraf Hendaknya kamu itu Menyimpan Karena yang kamu simpan itu adalah Hati yang bersyukur Lisan yang suka berdikir Menyebut nama Allah Berdoa Dan pasangan hidup Yang beriman Yang bisa seling membantu Untuk Bukan hanya Kesejahteraan dunia Namun juga Kesejahteraan akhirat Untuk masuk surga Bersama Begitu Ini Hadis ini Panjang Sebenarnya ketika itu Sohabat itu Nanya Kita mau Nyimpan Harta apa Emas atau Vera Nyanya sama Nabi begitu Karena Nabi Yang kamu simpan itu Hati yang suka syukur Karena kamu punya Emas banyak Kalau hatimu gak syukur Kamu jadi orang yang Menderita Sama aja Gak akan bahagia hidupmu Kemudian Kalau kamu itu Analisan yang gak suka berdikir Analisan kamu itu Suka ngomong yang gak Manfaat Ini juga bahaya Jadi kamu hati yang syukur Analisan kamu itu Ngomong yang benar Banyak berdikir Dan pasangan hidupmu adalah pasangan Yang soleh Ataupun soleha Jadi Anda perjuangkan itu Kalau ada perempuan Yang Anda pandang soleha Anda lamar Anda dandung Orang-orang itu Anda lamar Kalau Anda Jatuh cinta Anda lihat seorang Wanita Anda cocok Fisiknya Anda cocok Karena memang Orang itu kalau mau nikah Suruh lihat dulu Suruh lihat Lihat dulu Rata-rata orang kalau nikah Gak pernah lihat Langsung ketemu Seringnya nyesel Lihat dulu Orang itu kalau punya selera Ini sesuai dengan selera Saya atau tidak Oh sesuai dengan selera Anda lamar Anda datangi Anda lamar Yaitu Anda yang penting untuk Melamar Saratnya Anda gak harus punya rumah Gak harus punya mobil Yang penting Anda Satu Anda Adalah orang Yang bisa menjadi imam yang bagus Agama yang bagus Dan juga ada orang yang mau kerja Jadi Anda siap Untuk menafkahi Wahir Dan batin Itu syaratnya untuk Meninggir Dika Masa